Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan, semua diam. Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran karena tahu Al-Quran lebih istimewa dibandingkan dengan Taurat. Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa AS, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan dua tahapan yang sangat istimewa. Jadi kalau sekarang ada orang liberal menyoal Al-Quran, ada yang menganggap Al-Quran produk budaya, ada yang menyebut Al-Quran sudah tidak relevan, itu tandanya lebih bodoh dibandingkan dengan orang jahiliah. Jadi gak usah didengar Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sekarang berseberangan dengan Al-Quran, itu tinggalin aja, jangan merendahkan status keilmuan kita, hanya mengomentari orang seperti itu, buang-buang waktu. Terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari lawah mahfud ke langit dunia. Belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama, dari lawah mahfud, sudah ada firman Allah. Diturunkan keseluruhan, dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas. Turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi. Baru sampai kepada Jibril AS untuk diturunkan. Turunkan, 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 turunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17. Turun kemudian surah. Tapi Al-Ma'idah belum turun. An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu, turun sebagiannya. Hanya proses turun dari lawah mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi, diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini. Ada bantuan dari pusat, akan turun ke Soryang. Kan biasanya ke Soryang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke gedung sate misalnya. Dari gedung sate baru kemudian disebarkan. Soryang berapa wilayahnya? Sampaikan, 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 sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan Anzalah namanya. Proses kedua disebut dengan Nazalah namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Laylatul Qadar itu, bukan saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung. Tapi saat turun dari lawah mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi Laylatil Qadar. Karena itu, malam Al-Qadar tidak ada yang tahu. Kapan waktunya? Disebutkan oleh malam-malam saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadhan. Turun. Apa yang turun? Ikhra' bismirabbikal ladhi khala' Itu ayat turun kepada Nabi. Baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan Anzalah, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Quran-nya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari lawah mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadhan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah, supaya kita berbulu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadhan itu, Allah kemudian tunjukkan pada kita, hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa, malam turunnya Al-Quran, dari lawah mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadhan. Supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu, saking tingginya tentang Al-Quran turun ini. Fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna pendek atau panjang? Gimana bacanya? Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini, dari lawah mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah saya hadiahkan. Siapa yang beribadah, bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan seribu bulan. Lebih dari seribu bulan. Kalau sekarang dikonversi, seribu bulan saja, kurang lebih 85 tahun. Kalau Anda bertepatan solat tahajud di malam itu, baru satu rokaat, Allah Allah khabar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, itu sama dengan solat tahajud, 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka musha, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran, 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bicara 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 Ayo bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadhannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. inna anzalna hufi, wa ma adra kama, laylatul kadri khairu min, kalimat disitu menggunakan anzala, sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah pertama, kalian mesti tahu, ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami dua fase. Langsung diturunkan pada Nabi-Nya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari law mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah, bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada seribu bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dua. Ini Allah ingin membuka keterangan Al-Quran yang agung sebelum masuk kepada isinya. Supaya nanti orang-orang kafir yang bertanya pada saat itu tidak meragukan lagi Al-Quran. Ya, tidak meragukan Al-Quran lagi, tidak menyoal Al-Quran lagi, dan mereka tidak akan punya kesempatan bertanya, emang Al-Quran ini siapa? Dari mana asal Al-Quran ini? Kamu mau cerita tentang Yusuf? Kamu ingin cerita tentang Ya'kob? Kamu ingin cerita tentang pahala dan dosa? Emang apa Al-Quran ini? Jadi gak akan pernah tersisa dari lisan mereka untuk menuduh Al-Quran ketika kemuliaan Al-Quran diangkat pertama kali. Jelas? Sama dengan begini, Bapak Ibu sekalian. Maaf ya. Kalau ada pakar hukum yang paling pakar di bidang hukum, kemudian menulis buku tentang aturan hukum, kira-kira yang orang awam akan mendebat buku itu? Tidak. Tidak, kan? Terus ada orang yang belum tahu siapa sih penulis buku ini. Apa keistimewaannya? Lalu diterangkan dulu, kemudian latar belakang buku itu sebelum kemudian dibacakan isinya. Buku ini ditulis oleh orang ahli hukum, pakar di bidangnya. Ya, dia yang paling unggul. Tidak ada yang bisa mendebatnya. Isinya bagus, sempurna tulisannya. Ditulis dalam jangka waktu 10 tahun. Begini, 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 begini. Kira-kira kalau sudah mendengar isi kualitasnya, walaupun belum mengerti isinya, belum baca bukunya, apakah kita akan takjub kepadanya? Kagum dan takjub. Maka itulah Al-Quran menjelaskan latar belakang keagungan Al-Quran sebelum menyampaikan kandungan-kandungan isi yang akan disampaikan itu. Supaya nanti tidak ada lagi orang kafir mempersoalkan. Apa ini Al-Quran? Gak penting nih. Ini produk kamu aja, Muhammad. Ini begini, Muhammad. Allahu Akbar. Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan, semua diam. Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran karena tahu Al-Quran lebih istimewa dibandingkan dengan Taurat. Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa AS sedangkan Al-Quran diturunkan dengan dua tahapan yang sangat istimewa. Gak ada orang baca Taurat setiap hurufnya 10 pahala. Al-Quran dibaca 10 pahala. Gak ada orang beribadah bersamaan dengan turunnya Taurat mendapatkan Laylatul Qadar. Al-Quran beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih daripada seribu bulan. Karena itulah orang Yahudi tidak bisa mendebat Al-Quran. Orang Nasrani tidak bisa menyoal Al-Quran. Kalau mereka sudah paham dengan keistimewaan Al-Quran mereka akan siap mendengarkan isi Al-Quran yang akan disampaikan. Jelas? Jadi kalau sekarang ada orang liberal menyoal Al-Quran. Ada yang menganggap Al-Quran produk budaya. Ada yang menyebut Al-Quran sudah tidak relevan. Al-Quran itu tandanya lebih bodoh dibandingkan dengan orang jahiliah. Sebab orang jahiliah pun sebodoh-bodohnya mengakui Al-Quran itu agung. Coba lihat. Pernah gak mendengar Abu Jahal misalnya bertanya pada Nabi tentang makna Alif Lamroh? Ya Muhammad, apa itu Alif Lamroh? Gak ada. Karena saking tahunya dengan makna Alif Lamroh. Karena dia itu pakar bahasa Arab. Nerti. Dan agung. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lain yang jelek-jelek pada masa itu. Itu ketika menyoal Al-Quran itu bukan ingin mendebat Al-Quran. Karena tak sanggup melawan Al-Quran. Akhirnya, maaf. Mencarilah perbuatan kotor untuk bisa melakukan pemenaran. Karena takut tersaingi saja. Jadi kalau ada Abu-Abu yang sekarang yang gak jelas datar belakangnya. Bahasa Arab gak bisa. Al-Quran gak hafal. Hadis gak ngerti. tiba-tiba berkomentar tentang Al-Quran. Itu aneh. Paham ya? Pasti ada yang salah. Jadi gak usah didengar Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada orang sekarang berseberangan dengan Al-Quran, itu tinggalin aja. Jangan merendahkan status keilmuan kita. Hanya mengomentari orang seperti itu. Buang-buang waktu. Terima kasih telah menonton!